Terima kasih Harlan FM dan Pasar Kalau kamu mungkin ada pertanyaan Tadi di sesi pertama, kedua Saya sama William ada sempat ngebahas Soal social innovation Ngeceritain soal impact hub itu apa Dan kalau mungkin ada pertanyaan lebih jauh Soal social enterprise, saya mau mulai usaha Tapi saya bingung, bukan cuma usaha Usaha sosial Kamu bisa whatsapp di 089676892892 Sekali lagi 089676892892 Dan saya juga lagi live Di instagram saya, atriciwirjan Kalau kamu mau lihat William langsung Mau nanya langsung, bisa langsung ketik di instagram Dan William Nyambungin pertanyaan tadi ya Kenapa kita harus peduli Bukan cuma bikin usaha aja Karena bikin usaha, satu gak gampang Yang kedua Begitu udah memikir usaha, kenapa saya harus mikirin Orang lain sih, kenapa gak Yaudah, diri kita sendiri aja dulu Mungkin salah satunya terutama karena Millennials pada umumnya juga Sepertinya Yang saya lihat ya Di sekitar saya itu Banyak yang mungkin bahasanya adalah search for meaning Search for meaning, oke Nyari makna hidup ya Jadi sebenarnya Ada juga research yang membilang bahwa Sebenarnya dengan kita Apa ya Bahasanya Memperhatikan orang lain itu Sebenarnya itu ada sebuah Memberikan meaning tersendiri buat kita Kepuasan Kesenengan gitu ya, oke Terus Dan mungkin Kalau saya boleh kasih satu cerita Ada satu desa nih Di Amerika Serikat Nama desanya Roseto Sekitar tahun 1950-an Desa ini tuh Pada intinya adalah Sebuah desa yang Penduduknya adalah anomali dunia kesehatan di Amerika Oke Kenapa? Karena disitu ternyata tingkat heart attack-nya Dan kematiannya itu paling rendah satu Amerika Gitu Setelah diselami dan dipelajari oleh medical research Banyak tim Ternyata bukan karena geografi lokasinya Bukan karena makanan mereka makan Ataupun minuman dan lifestyle-nya gitu Oke Tapi ternyata karena social structure-nya gitu Social Social structure yang ada di dalam ya Karena Mereka Satu desa tersebut Tinggal menjadi kayak sebuah keluarga Extended family gitu Jadi menjadi sebuah keluarga yang Satu desa itu keluarga besarnya mereka lah Jadi kayak misalnya Hari ini kita dinner Kita bisa dinner Kita bisa makan malam Sama dengan tetangga kita Jadi kayak Menganggap satu desa itu menjadi sebuah Sebuah kebersamaan Dan itu Intinya sih konsepnya adalah Komunitas dan Apa ya Ada rasa security Ada rasa aman Ada rasa nyaman Dan ada rasa Trust untuk orang lain itu Sehingga membuat kita sebenarnya Berdampak baik untuk diri kita Dan ini Salah satu contoh perspektifnya adalah Ternyata itu berdampak untuk kesehatan juga loh Jadi kalau Kalau kita Tanya kenapa Kenapa ya Itu salah satunya Yang mungkin perspektif Yang paling konkret ya Bahwa sebenarnya itu juga menyehatkan Oke Tapi di Itu kan di Amerika Kalau di Indonesia Atau mungkin di Ya salah satu Misalnya di kota-kota besar Jakarta Surabaya gitu Banyak juga kan Yang ngelakuin usaha Sosial Tapi Dampaknya Apakah udah kelihatan atau belum Bisa diceritain gak Salah satu Mungkin dari case-nya Impact Hub mungkin Jadi memang ekosistem kewirausahaan sosial Di Jakarta Dan pada Umumnya di Jakarta Dan pada lebih luasnya di Indonesia Sebenarnya Ini sesuatu hal yang baru ya Gitu Sebenarnya kita punya misi itu Tidak untuk nantinya Membedakan antara Mana sih yang wira usaha sosial Sama mana yang Wira usaha aja gitu Oke Jadi kita punya misi sebenarnya Harapannya Seluruh Wira usaha sosial itu Ya memang adalah Wira usaha pada umumnya Mereka juga harus ngerti Tentang Tentang bisnis skillnya Gimana cara membuat bisnis model yang baik Ya Tapi Kita juga ingin berharap bahwa Kenapa label ini kita angkat sekarang Dan kita dukung Karena kita berharap Wira usaha sosial bisa memberikan Sebuah naratif Narasi yang baik untuk Keseluruhan orang Dan terutama untuk para Wira usaha lainnya Ternyata melalui bisnis kita bisa melakukan hal yang baik Gitu Oke Ini mungkin coba Coba jawab saya singkat ya Karena banyak beberapa orang yang Salah nangkep Kalau misalnya kita ngomongin wira usaha sosial Oh yaudah yang penting bisnis Terus nanti Saya punya sebagian uang lebih Saya ngelakuin Kegiatan sosial Secara singkat Apa beda wira usaha Dengan wira usaha sosial Itu dia Sebenarnya tidak ada yang membedakan Nantinya ke depannya Bahkan Jadi gini Kalau kita ngeliat spektrumnya itu Ada banyak Ada yang memang Oke Saya punya profit Nanti profitnya saya balikin lagi nih Kedalamnya Kedalam sebuah misi saya Tapi ada juga yang Itu konsep-konsep yang mungkin kita terapkan Di korporat banyak lalu Itu adalah Corporat social responsibility Tapi ke depannya kita Ingin lebih mengunjung Apa Lebih menggunakan konsep Creating shared value Jadi Dimana sebenarnya Dari bisnisnya tersebut Target customer-nya Maupun produknya itu Ataupun Supplier-nya itu Juga kita Memberdayakan Komunitas-komunitas Ataupun orang-orang Yang bisa dibilang Marginal Menarik Nanti kita bahas lagi ya For people Jadi Masih bareng William Karena abis ini adalah Salah satu sesi yang menarik Tentunya Jadi jangan kemana-mana Tetap di Prol Talk Inspira with Yongontok Terima kasih Selamat menikmati